hai 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 ketemu lagi dengan losok kampung selumah kelihatan hari ini kita lagi masih di kontrakkan lagi di daerah Pekasi guys tetap masih kontrak karena ini memang tetap masih kontrak kelihatan hari ini kita lagi mau nyayur labu siamnya aku aku tadi beli labu siam 13.000 ini segini 3.000 ini udah kebelah jadi dua tadi udah gue buangin ini tetap-tetapnya tuh tapi ini karena aku sudah banget ini kayaknya ngetar nggak saya pas aja ntar langsung aku juga beli tempe ini tempennya juga tadi aku beli tempe spalut ini juga tiga ribu sini guys mahal banget kan tadi kalau 16000 jadi aku mencari baru aja terus udah udah mau saya sayur aja jadi aku enggak enggak pakai lauk hari ini cuman pakai sayur tadi campur jadi satu terus karena aku perutnya lagi enak jadi ntar aku Pak bikin sayur lodeh teman sayur lodehnya bumbunya bumbu godok itu jenis istilahnya bumbu godok itu bumbunya bumbu di rebus aja jadi aku ntar bumbunya nggak jadi nggak ada yang ditumis kayak jadi nggak usah pakai kunyit udah sekarang langkah-langkah yang dikerjakan sepertinya guys kalau banyak kayak orang-orang bertahwis itu kan banyak mau buat bikin ini apa namanya lontong sayur atau tepatkan biasanya kan bumbunya kan harus lengkap ini beda guys ini bumbunya tuh bodoh-bumbu yang biasa maksudnya bumbunya nggak pakai itu mesin air mendidih udah masukin aja ya Allah Hai betulnya guys tapi besok sewaktu aku kalau aku perutnya udah bagus udah normal itu aku bikinnya seperti itu karena aku perutnya lagi nggak bagus sebenarnya kalau mamanya kayak perutnya bagus gini kalau makannya itu apa namanya santan-santan juga nggak bagus cuman karena aku kalau mau bikin beli sayuran istilahnya mau beli bayam gitu bayamkan kalau dimakan untuk sehari itu nggak bisa sedangkan kalau mamanya ditumis cuma sedikit banget kalau mamanya mau direbus juga jadinya sedikit banget harganya mahal jadinya ya udahlah untuk menyiasati ya udahlah ini tadi di bukti bumbu sayur lodeh itu cuman Hai bumbunya bumbu bodoh orang Jawa bilangnya di bodoh kalau orang tapi mungkin rebus jadi gak ada yang pakai minyak semuanya capit sampai ngirit minyak juga Hai anjir biaya intinya lah orang kontrakan teman harus biaya iya ini aku pakai tepe sekarang ini minyak mudah banget nih guys jadi nggak usah pakai di pas nggak papa ya Allah Hai bisnisnya terkaitan cuman 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 aksi pakek Hai ini bahan baku utamanya hai 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 Amin nah tanek tumbas dimasukin banyak-banyak sejuknya aja terus cabainya juga aku gak banyak-banyak karena lagi gak umut perutnya terdapat kencur itu sayuran wajib saya masak apapun pasti ada kencurnya aku pakai kemiri satu terus ini apa namanya ininya dikeprek dulu apa namanya serai ini lengkuasnya semua ya lho pakai jahe ini dulu juga sini jadi satu tanah ini bumbunya itu nggak ada yang bububi goreng dan judulnya saya bodoh jadi semua dirembus-rembus atau godok sekarang ini garuskan guys sekarang sudah halus dikasih terahi這樣子 berhasil aku juga selalu pasti guys semua orang punya khas masing-masing guys jadi cobain guys resep seperti saya mudah-mudahan cocok dan edukasi tapi masukin guys Nah sekarang dimasukin aduk-aduk biarin ke sampai mendidih sekarang tinggal masukin kalau yang kau sekolah tomat apa-apa guys Oh ya guys maaf kalau ada suara-suara lagi apa-apa karena disini kontrakan ke jadi ada suara-suara yang ini masukin guys labu sium masukin tempenya juga masukin ininya juga tomatnya juga masukin guys hege sekarang ini kan udah mendidih tuh udah mendidih banget kan telah mendidih seperti ini sekarang kita tes rasa guys ini bumbunya belum pada manusia rempah-rempah ngasihnya udah sekarang tinggal nambahin penyedap penyedapnya agak banyak aku kasih masako masakonya separoh terus ini gulanya mungkin kira-kira sekitar satu sendok makan karena ini tidak bisa kira-kira sekitar satu sendok makan kira-kira segitu guys sekarang tinggal masukin santan karanya aduk lagi jadinya udah cantik bentuknya udah cantik sekali merah hijau oren terus ini petainya juga dimasukin guys kenapa petainya dimasukin belakangan karena petainya itu kematangan menurut aku kurang enak jarinya biar tetap masih ada crunchy crunchy nya sedikit masuknya belakangan seperti itu guys sekarang tes rasa lagi oh udah deh udah jadi udah matang sekarang tinggal disajikan guys Hai guys ini hasil akhirnya guys sayur lapu siung tahu tempe ala orang kontrakan guys ini sayurnya saya godok ya guys pembunyak tadi nggak ada yang dihitung sama sekali semuanya direbus jadi kita siap dulu hmm ini ngomong terang sih guys enak enak nggak terlake minyak jadi kalo yang orang diet ini anti minyak guys jangan lupa subscribe dan komen jangan lupa like dan share ke media sosial anda terima kasih tempe malasnya assalamualaikum mau ngecip apa kagak kita udah dicicip guys sekarang gua mau ngecip lagi tempenya ya 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 Terima kasih.